Kejahatan penipuan bergedok penggadaan uang lagi-lagi terjadi di Jawa Timur. Kamis sore tim jahatan Raspolda Jatim kembali meringkus dua orang komplotan penipu penggadaan uang dengan mengaku sebagai seorang kiai. DGT warga Desa Mojokerep Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri serta rekannya MST, warga Kecamatan Kedung Waru Ketulung Agung Kamis sore diamankan tim jahatan Raspolda Jatim. Keduanya merupakan pelaku penipuan dan penggelapan bergedok penggadaan uang. Modusnya, satu di antara tersangka yakni DGT mengaku sebagai seorang kiai. Sedangkan tersangka MST berperan untuk meyakinkan korban atas keahlian DGT yang bisa menggandakan uang. Ditangkapnya kedua tersangka ini setelah petugas mendapatkan laporan dari korban NC warga Blitar yang merasa ditipu setelah mengeluarkan uang sebesar 2,8 miliar rupiah. Untuk meyakinkan korban, ini pelaku ini memberikan satu mobil, Serena, diberikan kepada korban ini. Ditipu bahwa dia yakin bisa melakukan penggandaan itu. Nah itu dilakukan berkali-kali, seperti membeli burung gagak itu sampai 550 juta. Beli minyak itu 80 juta, diminta 100 juta. Nah sampai sekian kali itu jumlah kerugian yang dialami oleh korban ini sampai 2,8 miliar. Dari penangkapan dua tersangka ini, polisi amankan sejumlah barang bukti, seperti buku tabungan, serta sejumlah alat ritual yang digunakan untuk mengelabui korban. Sementara polisi masih mengejar dua tersangka lagi yang merupakan komplotannya. Tersangka, Andika, Andika, Andika.